Halo Kak, selamat siang. Siap, siang. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Siap. Nama saya Wewah Yudin. Hari ini menjabat sebagai pimpinan kursus di kegiatan kursus Pembina Pramuka Mahir Lanjutan untuk golongan penegak. Izin bertanya, Kak. Boleh minta laporan kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini, karena di awal pembukaan Lebih diarahkan kepada pemahaman tentang prinsip Yaitu materi hari ini penekanannya kepada kegiatan fundamental Fundamental gerakan Pramuka Kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membentukkan karakter Melalui dinamika kelompok dan kegiatan-kegiatan lainnya Yang sifatnya Rian Gemira Pendapat kapan mengenai kegiatan ini seperti apa? Kegiatan ini sangat luar biasa Dimana pasantanya ini memang mayoritas Semuanya itu dari kalangan pembina penegak Dan memang menjadi satu persyaratan dan keharusan Yang dikirim di kegiatan ini adalah para pembina penegak Yang terdiri dari pembina SMA dan SMK se-kota Bogor Nah harapan saya ketika mereka sudah selesai melaksanakan kursus ini Bisa mengimplementasikan dan bisa mentransfer apa yang didapat Sehingga kegiatan penegak di kota Bogor ini Bisa sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada Khususnya juga membantu program-program kuartir cabang Maupun kuartir ranting Insya Allah nanti ke depannya Mereka menjadi pembina yang pandal Mudah-mudahan dengan keseriusannya Dan insya Allah juga menjadi aset buat kota Bogor Pembina yang memiliki kualifikasi mahir di golongan penegak Karena jujur dari jumlah pembina penegak yang ada di kota Bogor ini sangat minim Sehingga kita berusaha menambah jumlah para pembina penegak yang ada di kota Bogor itu Harapan kakak ke depannya bagaimana kak? Tadi yang sudah saya sampaikan Mereka bisa mengimplementasikan hasil dari kursus ini Sehingga para peserta didik bisa diarahkan dengan baik dan benar Sesuai ketentuan yang berlaku Sehingga para pembina itu juga tahu persis Mana yang perlu dilaksanakan dan yang tidak perlu dilaksanakan Mengingat situasi dan kondisi saat ini Banyaknya para pembina yang belum memahami Tentang bagaimana proses pendidikan kepramukaan Maka melalui kursus ini dia akan ditekankan juga Dan akan mendapatkan terutama tentang bagaimana manajemen resikonya Karena mungkin kalau kita lihat Peristiwa-peristiwa yang terjadi Itu akibat para pembina ini tidak memahami tentang manajemen resiko Nah dari kegiatan kursus ini lah Nanti akan disampaikan Seorang pembina ini harus bisa menguasai manajemen resiko Untuk kegiatan kedepannya ini Bisa menjaga peserta didiknya dengan baik dan benar Terima kasih kak atas waktunya Saya Zidan, pamit undur diri Salam Pramuka Salam Salam